Selamat pagi, saya dokter muda anaseksi periode 6-12 Juli 2020. Di video ini saya akan membahas perioperatif yang termasuk dalam perioperatif medisin. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perioperatif medisin. Perioperatif medisin ini adalah suatu disiplin ilmu kedokteran yang mencakup masalah-masalah anaseksi atau pembedaan pada fase sebelum operasi atau preoperatif, selama operasi atau durante operatif atau nama lainnya ada intraoperatif, dan sesudah operasi atau postoperatif. Pada masa preoperatif ini kita melakukan evaluasi dan persiapan sebelum operasi. Pada masa durante operatif kita akan melakukan pemantauan selama operasi, dan pada postoperatif kita akan melakukan pemulihan setelah operasi. Mengapa kita memerlukan perioperatif medisin? Karena setiap operasi pasti memiliki berbagai risiko maupun penyulitnya. Dengan kita melakukan perioperatif medisin, serta manajemen yang optimal, diharapkan dapat membantu untuk menurunkan risiko dan penyulit, serta meningkatkan kualitas hidup pasien setelah operasi. Di video ini saya akan membahas preoperatif. Fase ini dimulai saat sebelum mulai operasi, sampai pasien berada di meja operasi. Pada pemeriksaan ini berlangsung aspek-aspek psikologis, seperti persepsi dokter, komunikasi pasien dan dokter, dan kepercayaan pasien terhadap dokter. Dengan melakukan komunikasi dengan pasien, kita harus mampu menunjukkan rasa percaya diri, penghargaan atau respect kepada pasien, dan empati. Komunikasi yang dibangun dengan baik dapat membuat kerjasama antara pasien dan dokter dalam proses penyembuhan. Dalam operasi, penting untuk membuat pasien bebas dari rasa cemas, karena kondisi psikis pasien dapat, kondisi psikis pasien akan mempengaruhi proses anestesi. Tujuan dari preoperatif ini adalah untuk mempersiapkan fisik dan mental pasien, lalu untuk memprediksi risiko dan penyulit, lalu untuk menentukan perencanaan operasi dan anestesi, lalu kita memerlukan persetujuan pasien untuk tindakan operasi, dan selain itu juga kita untuk melengkapi persiapan operasi dan anestesinya. Sebelumnya, penting untuk dilakukan preoperatif visit atau evaluasi perak bedah bagi pasien yang akan menjalani operasi. Untuk operasi yang elektif, preoperatif visit ini biasa dilakukan 1-2 hari sebelum operasi. Pada operasi yang bergensi, akan dievaluasi beberapa jam sebelum atau bisa saja langsung konsultasi dengan ahli bedah pada saat itu juga. Untuk operasi yang elektif, kapan saja kita bisa melakukan evaluasi perak bedah? Yang pertama, ada pemeriksaan pada saat awal, yaitu beberapa hari sebelum operasi, lalu dilakukan penggulangan sehari menjelang operasi, lalu kembali dilakukan penggulangan pada pagi hari menjelang pasien dikirim ke penggulangan operasi, dan pemeriksaan yang terakhir dilakukan di kamar persiapan bedah. Nah, apa saja yang kita evaluasi? Ada empat, yaitu anonesis dan pemeriksaan fisik, lalu ada pemeriksaan penunjang, lalu konsultasi dan koreksi, lalu yang keempat ada manajemen, pengobatan preoperatif. Pada anonesis sebelumnya kita perlu melangkapi daripada identitas pasien itu sendiri, seperti nama untuk pembeda, lalu umur untuk menentukan apakah pasien ini termasuk pediatri, dewasa atau geriatri, lalu jenis kelamin, lalu suku untuk menentukan kebiasaan dan penyakit demografi, lalu ada agama untuk mengetahui keyakinan daripada pasien, lalu terakhir ada pekerjaan untuk mengetahui penyakit akibat kerja, dan jaminan kesehatan. Pada pasien, kita akan lakukan anonesis dengan konsep basic for dan secret seven. Untuk anonesis umum, kita perlu tanyakan rewired penyakit sistemik yang diderita atau yang pernah diderita yang dapat mempengaruhi anestesi atau mempengaruhi anestesi, lalu rewired pengobatan yang mungkin dapat berinteraksi dengan obat anestesi, lalu rewired operasi dan anestesi terdahulu, apakah ada komplikasinya, lalu kita juga perlu menanyakan kebiasaan beropasien seperti merokok atau mengkonsumsi alkohol atau penggunaan obat-obat terlarang, dan juga kita perlu tanyakan alergi pasien terhadap obat-obatan. Sedangkan untuk anonesis khusus, kita bisa menanyakan rewired pasien yang berkaitan dengan penyakit pedah, lalu kita juga bisa menanyakan pengobatan yang sedang dijalani, dan kita juga bisa menanyakan rewired pembendahan atau anestesi atau penyakit yang sama. Untuk pemeriksaan fisik, ada yang di-evaluasi, yaitu satu sineralis yang terdiri dari kesadaran, anemia, dan satu susisi pasien. Lalu yang kedua adalah tanda vital, kita bisa mengevaluasi denyut nadi, tekanan darah, laju pernafasan, suhu, dan rasa nyeri yang pasien merasakan. Lalu yang ketiga ada evaluasi sistem organ yang disingkat dengan 6B, lalu ada juga evaluasi yang disingkat dengan 8T. Untuk pemeriksaan fisik sistem organ, ada disingkatannya 6B yang tertiri dari brain, breathing, blood, bowel, bladder, and bone. Pada brain, kita bisa mengevaluasi tingkat kesadaran pasien, dilihat dari nilai GCS-nya, lalu juga kita bisa melihat pupil pasien untuk bentuk, ukuran, dan refleksnya, apakah masih ada atau tidak. Lalu kita bisa melihat apakah pasien ada perasaan takut atau gelisah. Dan kita juga bisa melakukan anti-cognitive test pada pasien geriatri. Pada breathing, kita bisa melakukan inspeksi, misalnya apakah ada kelainan pada bentuk dada. Lalu kita bisa papasi apakah ada fremitus di kanan dan kiri, atau ada krepitasi. Untuk perpusi, kita bisa mengecek suaranya. Kalau misalnya ada evosil hura, biasanya suara tumpul. Jika ada masa, suaranya redup. Pada auskultasi, kita bisa mengecek apakah ada suara tambahan. Masa itu juga kita perlu memperhatikan frekuensi, suara nafas, dan keadaan jalan nafas. Pada blood atau kardiofaskular, kita bisa memeriksa dari auskultasi dan papasinya untuk memeriksa satu dan satu. Lalu kita juga bisa memeriksa apakah ada suara tambahan atau suara abnormal. Soal itu kita perlu memperhatikan regularitas daripada nadi, frekuensi dan kekuatan nadi. Lalu kita juga bisa memeriksa tekanan darah dan perpusi verifernya. Untuk bawal, kita bisa inspeksi seperti apa warnanya, lalu apakah ada jejaj, konsistensi, dan apakah ada stoma. Untuk palpasi, kita bisa mencari apakah ada distensi atau nyeri tekan. Untuk perpusi, kita melihat apakah ada shifting dullness atau suaranya, timpannya, atau peka. Untuk auskultasi, kita bisa memeriksa perisaltik khusus. Lalu selain itu juga kita bisa memeriksa apakah pasien ada muntah atau diare. Untuk blader, kita bisa memeriksa dengan palpasi bentuk kejelnya. Lalu kita bisa memperhatikan produksi urin daripada pasien dan warnanya. Selain itu juga kita bisa memeriksa apakah ada nyeri ketuk pada CFA. Pada baun, kita bisa memeriksa apakah ada tanda-tanda cenderah seperti fraktur atau disolkasi. Selain itu juga penting untuk kita memeriksa pergerakan leher untuk mengetahui apakah ada penyulit untuk laringoskopi intubasi. Selain itu juga leher yang pendek dan kaku akan menyulitkan laringoskopi intubasi. Selain itu ada pemeriksa bante yang terdiri dari etid, Tung, Tempulomadular Joint, Tonsil, Torsiculitis, Thyroid Notch, Trachea, dan Tumor. Selain itu ada pemeriksa skor. Untuk skor ini menghubungkan ukuran lidah dan paring. Penilaian ini penting untuk menentukan kesulitan laringoskopi. Untuk prosedurnya kita bisa meminta pasien untuk duduk, 30-45 derajat. Lalu kita akan minta pasien untuk membuka mulut dan menjulurkan lidah. Lalu kita akan observasi dari dan tentukan kelasnya. Pada kelas 1 kita bisa melihat Tonsil, ufula, dan palatum mole. Pada kelas yang kedua kita bisa melihat palatum mole dan juga palatum durung. Lalu kita juga bisa melihat bagian atas Tonsil dan ufula. Pada kelas 3 kita bisa melihat palatum mole dan palatum durung, serta dasar ufula. Sedangkan pada kelas 4 kita hanya bisa melihat palatum durung. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pemeriksaan penunjang pada pasien. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memerlukan pemeriksaan penunjang, seperti prosedur operasinya, usia daripada pasien, kondisi klinis pasien, riwayat obat-obatan yang digunakan, dan regulasi pada instansi medis. Yang pertama ada pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari darah rutin untuk kita bisa mencari faktor pembekuan darahnya, gula darah, dan elektrolit. Selain itu juga ada pemeriksaan urin, dan pemeriksaan faul hati dan ginjal. Yang kedua ada radiologi, yang ketiga ada EKG, dan keempat ada pemeriksaan penunjang lainnya. Biasanya, untuk pembedahan minor dengan pasien usia di bawah 40 tahun tidak memerlukan pemeriksaan tambahan. Untuk pemeriksaan lab, biasanya diperlukan pemeriksaan HB dan PCV untuk operasi yang akan mengeluarkan banyak darah. Lalu untuk pasien dengan risiko anemia, pasien dengan rekuat anemia, penyakit jantung kondeng genital, pasien dengan penyakit kronis, dan pasien wanita yang sedang menstruasi. Untuk pemeriksaan faal hati dan ginjal ini diperlukan bila ada gangguan pembekuan darah, riwayat penggunaan obat antiplatelet, penyakit hati, dan status nutrisi yang jelek. Untuk radiologi, biasanya kita bisa meminta foto toras, namun harus sesuai dengan indikasi. Untuk EKG, biasanya diharuskan untuk pria yang di atas 40 tahun, dan wanita yang di atas 50 tahun, serta pasien lainnya dengan kelainan kardiofaskular. Untuk pemeriksaan penunjang lainnya, dilakukan pada pasien yang dipersiapkan untuk operasi besar, dan pasien dengan penyakit sistemik tertentu dengan indikasi yang tegas. Selanjutnya, kita melakukan konsultasi dan koreksi. Konsultasi ini dilakukan apabila ditemui gangguan fungsi organ yang bersifat kronis maupun nakut. Untuk gangguan ini dapat mengganggu kelancaran atau diperberat dengan anaseksi dan pembedahan, sehingga kita harus melakukan konsultasi ke dokter ahli yang terkait. Untuk koreksi tergantung dari operasi pasien, jika operasinya elektif, koreksi dilakukan oleh staf medis fungsional yang menangani pasien. Apabila dianggap perlu, rencana operasi ini bisa ditunda sambil menunggu perbaikan daripada fungsi organ pasien. Sedangkan pada operasi yang emergensi, koreksi ini biasa dilakukan bersama-sama di ruang resusitasi IGD atau kamar operasi sesuai dengan kedaruratan medis yang diterita oleh pasien. Selanjutnya kita akan masuk dalam perencanaan anestesi. Yang diperlukan adalah ringkasan tentang anamnesis dan hasil pemeriksaan fisik. Lalu perencanaan teknik anestesi yang akan digunakan. Perencanaan penanganan nyeri pos operasi. Lalu perencanaan tindakan pos operatif khusus. Lalu kita juga harus mempertimbangkan risiko-risiko yang ada. Lalu kita juga harus menentukan klasifikasi status fisik pasien dan risiko anestesi dengan asal. Untuk prognosis pasien, kita bisa tetapkan dari status fisik pasien sebelum operasi dengan American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification System atau yang biasa disingkat dengan asal classification. Tujuan pemilihan ini adalah untuk memperkirakan penyulit. Lalu kita juga bisa memperkirakan pemilihan obat anamnesis siapa yang akan dipakai. Lalu juga kita bisa mempersiapkan alat atau obat-obatan yang dapat mengatasi penyulit yang akan terjadi. Asal classification ini diperoleh dari hasil anamnesis, status present patient, pemeriksaan fisik penunjang, dan hasil dari konsultasi. Pada asal satu, pasiennya adalah sehat normal. Yang kedua adalah pasien dengan penyakit sistemik ringan. Yang ketiga adalah pasien dengan penyakit sistemik berat tapi tidak mengancam nyawa. Pada asal empat adalah pasien dengan penyakit sistemik berat dan mengancam nyawa. Dalam asal lima adalah pasien yang tidak diharapkan untuk hidup lebih dari 24 jam. Dan pasal asal enam adalah pasien yang sudah dideklarasikan mati otak. Rencanaan operasi dan anamnesisi bergantung dari empat hal yaitu lokasi, posisi, manipulasi, dan durasi. Untuk lokasi, perlu ditentukan apakah operasi ini akan dilakukan pada leher, abdomen, atau punggung, atau extremitas. Untuk posisinya, apakah posisinya akan terentang, pengkurap, atau miring. Lalu manipulasi, apakah operasi ini akan dilakukan pada permukaan tubuh atau dalam rongga tubuh. Dan durasinya ini apakah singkat atau dalam rongga tubuh. Selain itu juga, ada one day care surgery atau ambulatory anesthesia. Untuk one day care surgery ini, pasien hanya perlu istirahat dan pengawasan, serta perawatan selama beberapa jam setelah operasi, sebelum pasien tersebut diperbolehkan untuk pulang. Untuk indikasi dilakukan one day care surgery ini adalah untuk pasien dengan kelas asa 1, 2, dan 3. Untuk kelas asa 3 sendiri diperbolehkan jika penyakit sistemiknya sudah stabil. Lalu yang kedua, dilihat dari faktor usia dan faktor sosialnya. Lalu yang ketiga adalah untuk pasien yang mengalami operasi dengan durasi di bawah 90 menit. Untuk kontraindikasinya adalah pasien yang obesitas yang disertai dengan comorbid. lalu pasien dengan penyakit kardiofaskular atau penyakit respirasi, ginjal, dan neuromuskular. Lalu ketiga, pasien dengan fabrikator endokrin, metabolik, dan hematologi yang terganggu. Lalu setelah kita melakukan perencanaan anestesi dan operasi, kita perlu meminta persetujuan pasien lewat inform konsen. Inform konsen ini adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan kepada pasien atau keluarga pasien setelah kita sebagai dokter memberikan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien tersebut. Sebelumnya, kita sebagai dokter perlu menjelaskan prosedur dan segala risiko yang akan terjadi untuk tindakan operasi dan apabila pasien setuju, kita akan memerlukan pasien untuk menantang tangani inform konsen tersebut. Inform konsen ini sangat penting karena mempunyai aspek mediko-legal dan dapat melindungi dokter secara hukum. Setelah kita mendapatkan setujuan dari pasien, lalu kita perlu mempersiapkan rawan operasi seperti mengatur seluruh ruangan dengan AC, lalu kita juga mempersiapkan meja operasi dan instrumen untuk operasi, kita juga perlu mempersiapkan mesin anestesi dan obat-obatan anestesi, kita juga perlu menyiapkan alat resusitasi yang bisa disingkat dengan statics dan obat-obatan resusitasi, kita juga memerlukan monitor seperti monitor tekanan darah, pulse oximetry, pemeriksaan suhu dan EKG, lalu kita juga memerlukan kartu catatan medik anestesi. Sebagai tambahan, kita juga bisa mempersiapkan selama penganggap khusus untuk pasien bayi dan geriatri. Alat-alat resusitasi yang dimaksud ada singkatannya yaitu statics di mana S yang pertama adalah scope yaitu bisa dari stetoscope atau waringoscope lalu yang kedua ada tube atau pipa biasanya yang dipakai adalah pipa trachea lalu A ada airway atau oral trachea airway naso tracheal airway untuk naso tracheal airway ini dapat menahan lidah agar tidak menyumbat jalan nafas lalu untuk yang kedua ada tape ini untuk visasi yang selanjutnya ada I introducer itu untuk memandu pipa trachea lalu C ada konektor atau penyambung pipa dan peralatan alias sesi lalu yang terakhir ada S suction untuk menyedot cairan seperti ludah dan darah selanjutnya kita juga perlu mempersiapkan pasien sebelum operasi dengan pembersihan dan penggosongan saluran pencernaan lalu juga kita perlu memastikan kandung kemi pasien harus kosong kita juga harus meminta pasien untuk melepas gigi palsu bulu mata palsu dan perhiasan perlu juga kita bersihkan kosmetik daripada pasien lalu kita akan minta pasien untuk memakai pakaian khusus operasi dan tanda pengenal kita juga perlu mengantongi surat izin operasi dan surat izin anestesi kita juga perlu melakukan pemeriksaan visi singkat di ruang operasi dan sebagai tambahan kita perlu juga memberikan pramedikasi anestesi perlu diperhatikan ada obat-obatan yang perlu dihentikan sebelum operasi yaitu yang pertama ada golongan NSID dihentikan 5-7 hari sebelum operasi karena obat NSID ini dapat memberikan efek antiplatelet lalu yang kedua ada golongan obat-obatan kontrasepsi oral ini harus dihentikan 4 minggu sebelum operasi karena dapat memperbesar risiko daripada DVT atau defense rhombosis lalu untuk obat clopidogrel dihentikan 7 hari sebelum operasi dan obat warfarin dihentikan 5 hari sebelum operasi untuk obat clopidogrel dan warfarin ini dapat menyebabkan risiko pendarahan untuk pengusungan saluran pencernaan sebelumnya kita akan minta pasien untuk puasa preoperatif misalnya tertera pada tabel pada misalnya untuk cairan yang bening minimal puasanya adalah 2 jam untuk susu asih minimal 4 jam untuk susu selain asih misalnya susu formula adalah minimal selama 6 jam makanan ringan minimal 6 jam lalu makanan berat minimal puasa 8 jam sebelum operasi persiapan pasien sebelum operasi ini juga mengikuti pramedikasi anestesi yaitu tujuan dari pramedikasi anestesi ini adalah untuk mengurangi kecemasan dan nyeri lalu untuk memperkuat efek anestesi sehingga dosisnya dapat diturunkan lalu untuk mengurangi sekresi saluran penafasan seperti dahak lalu juga berguna untuk mengurangi kejadian muah pasca operasi lalu pramedikasi anestesi ini juga dapat memperkuat relaksasi otot untuk medikasinya sendiri ada 4 golongan ada sedatif analgetik antiemetik dan profilaksis aspirasi untuk yang sedatif kita bisa berikan diasefam dipenhydramin prometazin atau midazolam sedangkan analgetik kita bisa berikan petidin morfin pentanil atau analgetik nonopiat lainnya lalu untuk antiemetik kita bisa berikan odacetron atau metoklopramid sedangkan untuk profilaksis aspirasi kita bisa berikan simetidin ranitidin atau antasida baik sekian presentasi mengenai para operatif dari saya untuk video selanjutnya akan dilakukan pembahasan tentang durante operatif terima kasih selamat menikmati